Jelang berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2023 nanti, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi secara terang-terangan mendukung sekda Kota Sukabumi di Dasembada untuk menjadi bagal calon PJ Wali Kota Sukabumi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kota Sukabumi tersebut, dirinya mengatakan bahwa Dida Sembada dinilai mumpuni menjadi bakal calon PJ Wali Kota Sukabumi yang dilihat dari berbagai aspek. Namun demikian, dirinya juga menyebutkan bahwa segala keputusan terkait pengusulan nama-nama calon PJ Wali Kota Sukabumi tersebut merupakan hak prioratif DPRD Kota Sukabumi yang diusulkan ke Gubernur Jawa Barat. Terkait PJ, sebagaimana regulasi yang ada, maka DPRD berhak untuk mengajukan tiga nama, maksimal tiga nama. Jadi saat ini teman-teman di DPRD juga sedang menggodok, sedang mendiskusikan, dan nanti paling lambat tanggal 9 mereka harus sudah menyerahkan kepada pemerintah pusat. Jadi kita harapkan, demi keberlanjutan pembangunan ini, tidak ada kekosongan, maka kita kawal PJ itu harus sudah diserahkan sebelum tanggal 9 harapan kita. 9 Agustus ini, usulannya ya, usulannya. Nanti selanjutnya Pak Gubernur juga punya usulan, dari kementerian juga punya usulan, nah yang menetapkan adalah kementerian. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, mengatakan, Terkait nama-nama calon PJ Wali Kota Sukabumi saat ini, memang sudah dikantongi beberapa nama yang diusulkan oleh fraksi di DPRD Kota Sukabumi. Bahkan dirinya juga mengkonfirmasi terdapat 5 nama yang sudah diusulkan, untuk selanjutnya dirapatkan dengan 10 pimpinan dan ketua fraksi pada DPRD Kota Sukabumi. Saat disinggung, nama dinas embada yang didukung Wali Kota Sukabumi masuk dalam 5 nama yang telah diusulkan fraksi. Dirinya juga enggan memberikan bocoran. hanya nanti di kami, di ini lagi, direpatkan lagi dengan semua fraksi nanti hari Jumat besok. Dari Kota Sukabumi, Sofon Julpikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.